Intro Oke, jumpa lagi di workshop kami Dynamics Autosound di Sulter Nah, pada hari ini nih, kita mau upgrade mobil Pajero Pajero-nya ini benar-benar Pajero dari Jepang ya CD-ku, bukan Pajero Sport Nah, sistemnya ini kita bikin full maksimal Karena sebelumnya sistem audio mobil ini menggunakan lockcode postgate Seperti yang kalian tahu, specker standarnya itu 2-way, depan Ada center specker Lalu di pintu tengah ada speckernya 2-way juga Dan di pintu bagian belakang, yaitu di pintu bagasi, ada full range 2 buah Nah, semua specker itu Oh iya, ada satu lagi, sorry Satu lagi, subwoofer-nya Subwoofer-nya itu ukuran 10 inch, ada di sebelah sudut kiri Nah, semua sistemnya itu kita ganti total Dengan menggunakan sistem 3-way di bagian pintu depan Di tengah kita tetap pertahankan 2-way Di pintu belakang, full range-nya kita ganti Centernya kita ganti Dan juga subwoofer-nya dari 10 inch 1, kita tambahkan 12 inch 2 buah Jadi, kita akan bikin all position enak semua Duduk di mana aja suaranya enak dan benar-benar bisa fokus center Nah, barangnya apa-apa aja Kita lihat ini Kalau kalian lihat barangnya ini seharga 1 mobil Kalian tembak harga mobilnya, mobil apa Nah, kita spill dulu untuk barang-barangnya Dimulai dari head unit Kita menggunakan Kenwood DMX-921 Yang di mana head unit ini sudah menggunakan file high-res Dish 100 auto, upper card play secara wireless Lalu setelah itu ada penambahan power amplifier Tiga buah Kita lihat dulu nih yang pertama Power Transino Revolution 7A4 Ini adalah 4C6 power amplifier Yang kita gunakan dua buah Satu lagi Untuk power monoblocknya menggunakan Ground Zero GZCA 750.2 2CH Ini waktunya lumayan besar ya monoblocknya Tentunya ditambahkan lagi dengan menggunakan DSP Build-in player Yaitu Goldhorn P3 Keluaran terbaru Yang di mana Prosesor ini untuk High-end ya Spesifikasinya Lalu juga untuk Penambahan Super Cap Yaitu sebagai pengganti kapasitor bank Di sini menggunakan Goldhorn M02 Nah, sekarang kita akan bahas spekernya Spekernya untuk yang spekernya depan ini Menggunakan vokal kefar Dengan sistem 3-way Kita akan sistemnya full active 3-way Untuk spekernya tengah Menggunakan vokal flux Dengan sistem 2-way Nanti juga kita akan bikin aktif juga Untuk center Dan spekernya pintu bagasi Kita menggunakan Ground Zero Uranium Full Range Nah, untuk wiringnya juga Kita harus seimbangkan dengan barangnya Jangan barangnya makal Kabelnya murah ya Nah, untuk kabelnya ini RCA-nya menggunakan Harmonic Harmony Concerto Dan untuk kabel spekernya Menggunakan Harmonic Harmony Interlude Kabel supanya Kita masih pertahankan dengan menggunakan Harmonic Harmony Acapella Setelah itu pemasangan peredam Dimulai dari pintu Pemasangannya 3 layer Ditambah lagi absorber Jadi, untuk pintu depan dan pintu tengah Akan ada penambahan peredam 4 layer Di lantai juga kita sudah tambahkan Dengan menggunakan pendam Aluminium Lutilabber Untuk lebih jelasnya Mari kita simak prosesnya Oke, untuk pertama-tama Kita lihat dulu Ini proses instalasi Kabelnya ya Dari kabel RCA Dan juga kabel head unit Kita sistemnya plug and play Socket to socket Dengan menggunakan Kenwood DMX9021S ini Layarnya adalah 7 inch Sudah bisa Hi-Res Android Auto dan Apple CarPlay Setelah itu kita lihat Untuk proses pemasangan peredam Yang dimana door trimnya ini Belum ada peredam Kita akan tambahkan peredam Supaya panelnya ini tidak bergetar Termasuk pada bagian pintu tengah Jadi keempat pintu door trimnya Kita akan tambahkan peredam Berjenis aluminium butirabber Pada lapisan pertama Lalu pada lapisan kedua Kita menggunakan absorber Dan peredam yang kita gunakan Adalah silent coat Tipenya adalah Vibro Dengan ketabalan 2 pilih Peredam ini merupakan Standar military grade dari negara Latvia Dengan kualitas premium Di sini terlihat Lapisan aluminiumnya ini tebal Dengan lem yang sangat tipis Namun kuat Bahannya sendiri juga fleksibel Dapat mengikuti bentuk Daripada door trimnya Beda seperti bahan aspal Yang terkesan kaku Dan juga rau Dan beberapa ada yang mengandung toksik Jadi kurang nyaman saja Untuk memakai peredam aspal Dan pada lapisan keduanya Kita menggunakan Peredam silent coat absorber Dengan tebalnya 15 mili Bentuknya ini seperti busa telur Efek busa telurnya ini Dapat menyerap frekuensi tinggi Sehingga suara bus mobil ini Lebih bersih Dan juga kalau dari luar itu Efeknya pada saat Ada kendaraan yang lewat Akan terasa lebih gedak Dan untuk lemnya ini Kita lihat yang mengandung serat fiber Jadi memiliki daya rekat yang sangat kuat Sehingga tidak mudah lepas Dalam kondisi apapun Sama halnya dengan Pintu tengah Bagian door trimnya Kita juga tambahkan Dengan menggunakan Peredam silent coat fibro 2 mili Pada lapisan pertamanya Di keseluruhan Panel door trim ini Dan juga nanti kita akan Tambahkan lagi Peredam absorbernya Lalu pada bagian panel belakang Ini adalah panel yang untuk Mid range ya Di bagian pintu bagasi Juga kita tambahkan Dengan menggunakan Peredam silent coat fibro Tentunya untuk mengurangi getaran Ditambahkan lagi Juga menggunakan Peredam silent coat absorber Yang tebalnya adalah 15 mili Jadi memang Untuk kalian yang mobilnya Bagian door trimnya ini Kadang-kadang suka mengganggu ya Suka bergetar Ada baiknya dipasang Dua layer peredam seperti ini Dan pada bagian Bodi pintu depan Disini menggunakan Peredam STP Black silver Dengan ketebalan 1,8 mili Dan untuk spekernya Disini menggunakan Ukuran 6,5 inch Bahan spekernya ini Terbuat dari Kevlar Dan kita menggunakan Focal seri K2 Power Tipenya ES-165KX3 Buatan Perancis Dan untuk rumah Mid range nya Disini kita Custom Dengan menggunakan Bahan aluminium Yang tebal Lalu kita Angle Di pilar A Tentunya pilar A nya Kita custom dulu Kita ukur Ketinggian Posisi pengemudi Dan kita tarik menang Dan hasilnya Seperti ini Jadi kita Angle mid range Dan twitternya Ini gak sembarangan Kita custom Dan kita Lihat dulu Kabin mobilnya Seperti apa Dashboardnya Supaya tidak Blast spot Pada bagian Rumah Mid range nya Dalamnya ini Kita treatment lagi Dengan menggunakan Peredam isolator Supaya rumah Mid range Aluminium ini Tidak bergetar Dan juga Seakan-akan Tidak seperti Di dalam gua Dan ini adalah Mid range Vocal ES155KX3 Bahannya juga Terbuat dari Kevlar Ukuran Mid range nya Ini adalah 3,5 inch Twitternya Ukurannya 1 inch Dengan bahan Kevlar juga Yang dimana Memiliki karakter Suara yang Natural dan Bening Dan pada bagian Specker pintu Tengah ini Juga kita Ganti ya Tentunya juga Ada pemasangan Perdam STP Black silver Ketebalannya 1,8 mili Dua layer Bagian dalam Dan juga Bagian luar Lalu untuk Specker nya ini Kita ganti Dengan menggunakan Focal flux Ini juga Masih asli Made in French Sistemnya adalah Two way pasif Focal flux ini Bahannya juga Unik Terbuat dari Tumbuhan Yang ada di Eropa Sehingga memiliki Karakter suara Yang natural Dan bening juga Nah untuk Posisi twitternya ini Kita letakkan pada Posisi OEM Yang dimana Ukurannya adalah 1 inch Dan ini adalah Specker pintu Belakang Atau pintu bagasi Disini kita Menggunakan Mid range Atau full range Ground Zero GZRM80SQ Dengan ukuran 3,15 inch Bahannya terbuat Dari black Anodex Aluminium cone Dan juga rubber Suron Lalu untuk Center specker nya Kita juga menggunakan Specker yang sama Yaitu GZRM80SQ Nah jadi penempatan Specker di pintu Bagasi ini Tentunya untuk Ambience pada saat Kita duduk di Bangku tengah Jadi kesan ruangnya Lebih luas Jadi terkesan Mobil ini Suaranya gak dari Depan aja Melainkan Secara keseluruhan Rata Dan sistem mobil ini Juga ada speaker Center nya Fungsinya adalah Pada saat kita Di posisi Pengemudi Ataupun di penumpang Sebelah kiri depan Suaranya sama-sama Di center Oke sekarang kita Lihat dulu Untuk proses Pembuatan box Subwoofer Yang dimana Menggunakan MDF berwarna hijau Untuk tebal yang kita Gunakan adalah 18mm Box nya ini Sistemnya Silt Menggunakan 2 buah 12 inch Subwoofer Dan box nya ini Kita bikin tanem Pada ke bawah Jadi terkesan Flat Pada bagian Bagasinya ini Dan juga ini Untuk posisi Bangku baris ketiganya Kita copot juga Semua Untuk Naruh barang Seperti Power amplifier 2 buah PSP Dan juga Ada super cap Dan juga power monoblock Oke jadi Posisinya seperti ini Kita bikin clap deck Sehingga Kita masih bisa Bawa barang belanjaan ya Apabila kita mau belanja Ke supermarket Atau kita mau traveling Kita bisa letakkan Di atasnya ya Karena sudah di custom grill Kalau mau taruh barang Di sini juga boleh Tapi kita tatakan dulu Dengan karpet Sehingga barangnya Tidak rusak Nah sekarang kita bahas Speknya satu persatu Power monoblocknya Menggunakan Ground Zero GC-CA 750.2 D1 Dengan daya 750W Untuk DSPM Bluetooth Menggunakan Goldhorn P3 DSPA Plus DAC nya sudah High-end 24 Blit Per 192 KHz Dan ada penambahan Graffin Super Capricitor Yaitu Goldhorn Tipenya Power M02 Dengan daya 450 Farad Lalu untuk Power amplifier Spekernya disini Menggunakan Crescendo Revolution 7A4 Dua buah ya Untuk meng-drive Speker depan Dengan sistem A3-way Dan juga Speker pintu tengah Dengan sistem pasif Dan power ini Memiliki daya 4x150W High bias Kelas AB design Lalu untuk Subcovernya Disini menggunakan Ground Zero Seri uranium Yaitu GZ-UW 12SQX Double coil 2x2 ohm Dengan daya 600W 1x100W 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.